Assalamualaikum teman-teman Nah dalam kesempatan kali ini Aku mau bagi tips bagaimana Aku bikin video dakwah dan Rekomendasi aplikasi apa aja yang aku gunain Selama aku bikin konten dakwah Ngomong-ngomong soal konten Sekarang itu kan banyak banget konten-konten Yang gak bermanfaat gitu, tetapi Banyak yang nonton, apalagi kalau misalkan Yang nonton itu adik-adik kita yang dibawa umur Maka apa yang dia tonton Akan cepat diserap oleh adik-adik kita Yang masih dibawa umur Nah semoga dengan adanya video ini Teman-teman bisa termotivasi untuk bikin Video-video yang bermanfaat Video-video dakwah, karena dakwah itu kan Juga kewajiban kita sebagai umat muslim Yang terdapat dalam surah Ali Imran Ayat 104, yang artinya Dan hendala di antara kamu ada segulungan umat Yang menyuruh kepada kebajikan Mencegah dari yang mungkar, maka Dialah orang yang beruntung, dan disini kan Dijelaskan bahwasannya Kita tuh penting untuk menyampaikan kebajikan Sesuatu yang bermanfaat Maka ketika kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat Dan orang tersebut Mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya Maka kita juga mendapatkan Pahala sebesar apa yang dia kerjakan So, kita gak lama-lama lagi Yuk kita bahas aplikasi Apa aja yang aku gunain saat ngedit video Check this out Pertama, aplikasi kan master untuk ngedit video Aplikasi ini menurut aku keren banget untuk pengeditan di handphone Dan gak kalah kerennya saat kita ngedit di pc Aplikasi ini mudah banget pakenya Dan memiliki banyak fitur-fitur seperti bagian lapisan Ada media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan Terus ada juga media untuk kita input filenya Ada audio untuk kita masukin suara Atau musik dari file kita Ataupun musik bawaan dari kan masternya Terus ada bagian rekamnya juga Dan disini ada pasarnya gitu loh Untuk kita ngedownload berbagai macam fitur-fitur di kan master Misal kayak stiker ini Klik aja unduh, tunggu sampai selesai Nanti bakalan keluar tulisannya jadi terinstall Kenapa kita perlu download? Karena tampilan awal kan master saat kita Pertama download memang dikit banget fitur-fitur yang tersedia Lalu saat kita nyimpan Teman-teman klik logo yang berbagi ini Lalu pilih export Maka dia akan render sendiri Tunggu aja sampai selesai Kedua adalah gogram untuk bikin desain, poster, cover, atau thumbnail youtube Untuk nambahin background kita bisa klik yang mau di kamera Itu berasal dari file-file foto-foto kita Atau bisa juga kita pakai background bawaan dari aplikasi gogram ini Backgroundnya itu bagus-bagus banget Yang udah tersedia Bisa sesuai dengan yang kita mau Nah kita pilih salah satu Lalu nanti akan masuk ke menu editingnya Kita bisa pilih style-nya itu seperti apa modenya Lalu kita bisa pilih mode font dan ukuran dari tulisan yang kita inginkan Ada juga pilihan warna untuk font-nya Dan menu-menu lainnya Nah kalau desainnya udah selesai Kita bisa klik pada bagian pojok kanan atas Tulisan save Maka dia akan save secara otomatis Yang ketiga itu aplikasi snap-tube Untuk kita ngedownload back sound atau video yang ada di youtube Nah cara pakenya itu kita bisa salin linknya dulu Maka akan keluar musik yang tadi kita cari Dan untuk ngedownloadnya kita lihat panah yang warna kuning Lalu kita pilih mau kita download mp3-nya atau videonya Tapi bisa juga temen-temen ngedownload langsung dari youtube Caranya itu klik yang pada bagian panah yang tulisannya bagikan Kita scroll ke bawah Maka akan keluar tampilan unduh dengan snap-tube Maka dia akan otomatis langsung keluar tampilan download dari snap-tube-nya Tanpa perlu kita buka aplikasi snap-tube-nya gitu Maka file yang kita download akan keluar pada bagian file saya Yang keempat aplikasi web editor untuk merekam suara Menurut aku aplikasi ini bagus banget saat merekam Karena suaranya jelas, detail, dan nyaring banget Caranya itu kita bisa klik yang mau di mikrofon Maka dia akan merekam secara otomatis Lalu kalau udah selesai merekam Kita bisa klik kotak putih untuk pause Maka dia akan keluar tampilan Discard, preview, dan keep Discard itu untuk menghapus rekamannya Kalau kita gak suka Preview untuk mengecek perekamannya Dan keep untuk menyimpan perekaman yang udah kita bikin Dan yang terakhir adalah aplikasi CHK SND untuk bikin spektrum Caranya itu yang pertama kita tekan load music Untuk memilih back sound yang mau kita gunakan Lalu tunggu sampai back sound-nya bisa keluar di menu editing Setelah itu kita klik tambah untuk memilih file foto yang mau kita gunakan sebagai background-nya Selanjutnya baru kita tambahin spektrum Klik add spektrum Maka akan keluar tampilan menu spektrum Kita bisa setting spektrumnya itu kayak gimana Sesuai dengan selera kita Kalau settingannya udah selesai Klik close maka akan keluar ke menu awalnya Terus untuk menyimpan pada bagian pojok kanan atas ada tulisan export Kita klik aja maka akan keluar tampilan exporting Kita tunggu aja exportnya sampai selesai Nah itulah dia teman-teman aplikasi yang aku gunain saat mengedit video Untuk downloadnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Aku udah bikin link downloadnya Semoga dengan video ini teman-teman bisa Bikin karya-karya yang keren Ataupun dakwah melalui medsos Yaudah aku pamit dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh